hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi teman-teman teman-teman semua ya kali ini di video ini saya ingin berbagi tutorial dimana caranya men-setting aplikasi HDR XF2 ya teman-teman terutama bagi yang ingin bermain game MotoGP 8 Hai langsung saja teman-teman kita ke pengaturan ya hai hai oke untuk disini kita akan coba settingan ya teman-teman tapi ini tidak 100% berhasil ya di semua devis ini Hai apa cukup ya semoga saja nanti kita coba langsung di game-nya ya teman-teman Hai apakah akan menjadi lancar gamenya Hai disini kita coba 50 ya teman-teman lalu apalagi ya teman-teman ya ini soalnya saya juga hanya mencoba-coba ya teman-teman hai 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 saya hanya mencoba kira-kira-kira ini maksimum aja teman-teman lewat siklus hai 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 lalu hai 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 untuk mode infinity controlnya kita disable aja ya teman-teman Hai dan untuk ini Hai multi-trade v1 Ayo kita centang ya Hai kita centang ya teman-teman dan juga view instant kita centang Hai pembatas frame juga centang ya teman-teman Hai kira-kira untuk yang setelan sistemnya Hai seperti ini ya hai 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 ini centang view instant centang Hai pembatas frame juga centang ya teman-teman Hai ke sekarang kita langsung ke setelan grafis ya teman-teman Hai untuk grafis disini saya pakai vulkan ya grafisnya Hai grafis pakai vulkan kalau ini tingkat resolusi ini sih bebas ya teman-teman ini bisa terserah ya ini kan tergantung devis sekalian ya kalau saya sih pakai dua kali ya teman-teman biar nggak ngeblur Hai muncul ini juga sebenarnya bebas sih bisa Open GL juga bisa atau vulkan ya sesuka kalian ya Hai untuk tingkat resolusi saya rekomendasikan sih satu kali aja ya kalau bagi yang ini soalnya kalau dua kali biasanya ngelag temen-temen hai 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 Oke untuk Hai selanjutnya untuk penyaring bileniar kita pilih yang PS2 ya Hai mip-mipnya kita matikan saja hai 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 not aktifkan ya teman-teman filternya Hai untuk filter andres topik tetap 8 Hai tru selanjutnya hai 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 selanjutnya kita akurasi ini sudah aspek rasio pilih rentangkan ya teman-teman supaya layarnya full ini tidak usah untuk ya ini disini tidak ada yang dicentang ya teman-teman gak usah dicentang ya yang ini terus selanjutnya apalagi ya ini oh iya ini akurasi blendingnya minimum aja ya teman-teman selanjutnya kita mengsinkroni benefitasi frame dengan nose refresh ini kita coba centang ya yang ini spek rasio normal saja ya oke teman-teman kira-kira seperti itu ya kita langsung coba ke gamenya teman-teman kira-kira gimana lancar atau tidak kita langsung tes di gamenya ya selamat menikmati ya masih loading ya teman-teman kita langsung tes uji coba di kita balapan langsung ya teman-teman kita skip aja kita langsung coba quick crash ya teman-teman pilih langsung aja kita pakai jack wheeler ya kita langsung coba di sirkuit halosel qatar tunggu dulu ini masih loading gamenya lumayan lama ya teman-teman ini loadingnya ini game ps2 ya tapi bisa dimainkan di hp dengan emulator idhair sx2 oke kita coba teman-teman nah sepertinya lancar ya teman-teman ya kita coba ya waduh langsung crash teman-teman ini saya udah lama gak main gamenya ya dimaklum lah aduh tapi ini cukup lumayan lancar teman-teman settingannya gak begitu nge-lag ya teman-teman teman-teman bisa kalau misalkan cocok dengan settingan ini bisa ikuti ikuti saja ya wis wis depan ada siapa ini ada miguel olivera ini padahal level easy loh tapi saya gak bisa nyali ini teman-teman di sini harus meneluskan jenis 95000 itu yuk jenis yang 4 Tararo di depan teman-teman kita over tag ya oke Jack Miller of the inside akhirnya teman-teman bisa ke satu ya Jack Miller melesat disini The Willy saja masih memimpin kita teman-teman melepor lagi lancar ya teman-teman ya ini tidak ngelag lah lumayan ini settingannya padahal ini saya settingan coba-coba teman-teman tapi lumayan lah ini masih di depan kita unggul jauh ya selamat menikmati gap 3 detik teman-teman sama Fabio ini saya lama gak main ya jadi maklum ya teman-teman kita coba atraksi disini ini kebiasaan main GP PS2 ini teman-teman pasti kayak gini gaya-gayaan oke kira-kira seperti itu saja ya teman-teman ini sedikit tutorial dari saya settingan untuk IDRXX2 jikiranya nanti teman-teman cocok bisa ikutin settingan saya ya oke sekian dulu video kali ini bila penjelasannya kurang jelas harap dimaklum ya teman-teman ini soalnya saya juga setting settingannya cuma coba-coba ya semoga saja bisa membantu oke sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh